Hai jumpa lagi di channel cuan copo koe cuan terus Oke sekarang lanjut kemarin banyak yang tanya BTT nya itu target harganya diberapa saya nyangkut di atas di kisaran berapa ratus rupiah jadi target harganya aslinya seberapa sih sebetulnya di kemarin di video-video sebelumnya saya akan tentang BTT sudah saya bahas dikit perkiraan loncatannya seberapa cuman biar lebih jelas tak jelasin secara rinci di sini semuanya tak jelasin sesuai dengan gambar yang ada di charge ini ya hitungannya semua di charge ini jadi murni membaca charge enggak ngomong berita yang ada enggak akan ngomong kerjasamanya apa jadi murni dari melihat semua apa yang ada di gambar ini naik turun naik naik turun ini ya tapi harus kalian perhatikan satu-satu jadi semuanya ini hanya sebagai patokan untuk menjual atau nantinya kalau andai naik tinggi banget patokannya jelas ini mau dijual di harga berapa dan ada alasannya untuk itu kita mulai ada dua macam cara target untuk menentukan target harganya cara yang pertama sekali lagi pakai Fibonacci selalu saya selalu melihat sejarah-sejarah karena sejarah itu akan terulang kalau di namanya di trading itu sejarah repeat itu itself boso kerennya kayak ngono arti ini pokoknya ya sejarahnya akan berulang intinya ngono aja di poinnya dari cara pertama itu dari Fibonacci Fibonacci selalu sama ambil di titik teratas terus kemudian dikompilasi digabungin dengan titik terbawah kita ambil dari titik yang ini dulu pada awal BTT naik ambil titik teratasnya gini terus ambil titik terbawahnya ya di sini titik terbawahnya dimana nah kalau kita ngelihat charge ini terutama dari di RSI selalu patokannya saya melihat kemarin waktu turun dalam ini nyentuh di titik terbawah RSI 0 koba di titik 30 under 30 nah kalau lihat sejarahnya itu pernah ada nit nih nyinggol di titik 30 nah ini sama akhirnya sampai rally ke atas di sini ini titiknya di sini nah makanya patokannya titik titik terbawahnya di sini teman-teman bisa cek di ini ya eh yang ini low nih di 0,000285 itu bisa dicek diri baca nah Fibonacci nya keluarnya di sini nah ini ya target kenaikan pertama setelah RSI nya turun jedes di titik ini teman-teman bisa cek nih titik yang ini nih di tengah-tengah antara 0 dan 2,6 dan 1,6 tengah-tengah ya ini tolong dihapalin ini saya hapus nanti teman-teman bisa dihapalin titik antara 0,2,6 dan 1,6 saya hapus dulu itu target pertamanya berhenti di Fibonacci itu lanjut berikutnya kita lanjut ke yang tinggi ini ya ambil dari titik teratas des titik terbawahnya ditarik nah disini ini keluarnya di titik ini ini nggak pas ya jadi ini poinnya di sini nah di poinnya di sini oke nah ini titik titik tertingginya sekarang di kurang jelas ya nah ini 4,236 titik tertingginya yang kedua tak kalau tadi di sini diantara ini ini dan ini disini sekarang di sini ini gunanya apa kok dihapalin ini teman-teman hapalin dulu nanti tujuannya untuk menentukan yang berikutnya garis yang berikutnya dimana ya karena ini sejarah ini saya hapus biar lebih jelas nanti gambar yang berikutnya nah ini untuk menentukan yang sekarang kondisinya titik tertingginya terjelas disini terbawahnya disini oke jedes nah untuk target terendahnya kalau dari Fibonacci mengulangi sejarah yang tadi berarti harusnya kita tarik dulu tadi teman-teman yang apal to ya titik antara 1.6 dan 2.6 Kenapa kok di titik ini sekali lagi ya di titik ini kan udah pernah kejadian nilainya berapa ada dirin sini 0,0 kita ambil tengahnya aja 0,026 ya ini kalau di rupiahin ini disini saya punterin dulu atau saya garis aja ya biar jelas ini ya kita ambil 0,20 026 USD ti buletin biar gampang ini kalau dirupiahin itu posisinya jadi 379 rupiah atau bahasa dipuletin ini 380 rupiah yang artinya berarti dua kali lipat dari ini ya itu titik terendahnya berdasarkan Fibonacci sementara tadi di garis Fibonacci yang kedua nanti bisa di playback ya bisa di playback untuk lihat di titik kedua tadi di 4.2 kan tadi ya di sini harganya berapa 0,051 kalau dirupiahin pakai kursus 14.300 itu jatuhnya 750 rupiah itu target berikutnya target nomor 2 nah jadi disini sudah ada gambaran ya kurang lebih kalau misalnya tembus kemarin 190 rupiah tertingginya kemarin sebelum BTC ancur kebawah berarti di berapa setelah break 380 rupiah berikutnya di berapa targetnya di titik ini 0,05 USDT yang dirupiahin jadi 750 rupiah kan gurih nah tapi apakah cuma sampai disini aja katanya kemarin bisa sampai ribuan rupiah ada segala ada ini kan baru secara pertama tadi saya bilang dua cara cara kedua ini tak hapus dulu biar jelas tadi nanti bisa di playback lagi ya Kenapa bisa sampai disitu kita mencoba cara yang kedua nah nah biarin ini posisinya kalau cara yang kedua kita pakai rsi nah biar jelas tak besarin nah rsi ini gimana ini titik yang ini tadi titik ini Kenapa kok dipilih titik ini ya karena ini sejarahnya kemarin waktu turun dalam dalam ini kan nyinggol nih posisinya ya posisinya ini kan nyinggol dalam nih satu dua tiga kali malah sampai tiga kali dibawah titik ini di bawah titik 30 ini tak garis jret nah sejarahnya pernah di harga itu ini di video sebelumnya juga pernah saya bahas nih ternyata kebiasaannya BTT kebiasaan baik kalau ini setelah nyinggol 30 naik ke atas rally nggak turun-turun nih ya ini juga sama dari sini rally sampai ke pucuk gunung dari lembah ke pucuk nah patok hanya kalau lihat dari sini penurunannya ini temen-temen bisa cek lagi di atas ini nilai low-nya berapa terendahnya itu 0,000 0285 yang kalau dirupiahin itu 4 rupiah jadi pada saat RSI dibawah sini nilai terendahnya dia 0,4 rupiah ya eh sorry kok 0,4 rupiah 4 rupiah dan tertingginya di harga berapa kemarin kalau nggak salah di indodax itu dirupiahin jadi sekitaran Rp194 bayangin rally dari Rp4 ke Rp194 kalau dihitungin berarti naik sekitar 48 setengah kali lipat nah kalau patahnya dari sini sekarang kita lihat dari garis ini ya nih yang yang RSI nya ini kemarin di bawah 30 terendahnya dimana di sini terendahnya poinnya berapa low-nya itu teman-teman bisa cek di layar 0,0017 terendahnya disitu kalau dirupiahin terendahnya kemarin berarti kalau dikali 14300 itu 25 rupiah terendahnya tapi mungkin bisa cek di indodax terendahnya berapa itu ada datanya ini murni karena saya kursin aja charge nya pakai dolar soalnya nah Rp25 tadi ini kenaikannya berapa 48 setengah kali lipat nah kalau ini posisi terbawahnya ini berarti kan kasusnya kayak gini ya sama ya ini ya ini posisinya ini sekarang disini nah kalau sama ini dinaikin jadi berapa garisnya kalau kasusnya sama naiknya 48 setengah kali lipat jadi berapa jadi berapa jadi kali aja 25 rupiah dikali 48 setengah kalau dikalkulator ketemu 1.231 rupiah logis nggak logis caranya sudah tak jabarin cara gambarnya tak jabarin Anda bisa playback teman-teman bisa playback dicek satu-satu saya membaca charge saya membaca dari sejarah pernah terjadi ke mungkin nggak berulang mungkin akan terjadi nggak mungkin bisa terjadi nggak bisa aja tapi kalau misalnya nggak terjadi gimana ya bisa aja namanya juga ini kan perkiraan kita membaca jadi ada patok an jadi ada tiga target harga dari yang terendah tadi 380 yang poin keduanya 750-an dan poin yang ketiga 1231 legit enak mantap nah tapi semuanya tergantung temen-temen temen-temen punya pemikiran sendiri ah segini aja cukup ah segini aja cukup ada yang mungkin ah pengen jual setinggi mungkin tapi kan enggak ada patokan harganya nah disini saya coba patokan harganya kasih patokan harganya supaya jelas bisa jadi jadi ada gambaran mau dimana nih mau pasang jual dimana nih semua ini bisa terjadi asal btc-nya tetap naik nggak ngawur nggak ngewot kayak kemarin turun sampai 30.000 bahkan kalau btc-nya tembus all-time hanya di 65.000 bahkan sampai 100.000 USDT ini peluang besar bisa terjadi sekali lagi karena btt ngikutnya btc btc masih leadernya masih pimpinan marketnya crypto selama btc-nya btc-nya bisa naik ini terbuka lebar tapi mosok sih bisa segitu yang mungkin aja karena kemarin kan sudah tak kasih akumulation distribution nah ini kan sudah jelas disini patokannya yang kemarin naiknya disini aja ini akumulasinya aja baru 160 miliar malah sempet anjlok disini anjlok aja dia masih bisa naik ke sini apalagi yang sekarang sudah setinggi ini sampai 300 miliar akumulasinya disamping ini bisa dilihatnya 300 miliar akumulasi ledilis berusnya jauh lebih besar dibanding ini kenaikan yang ini ini aja dipucuk baru sampai 300 ini dibawah ini udah akumulasinya 300 miliar teorinya sudah banyak yang beli akumulasi barangnya sedikit jadi semuanya logis tinggal kita lihat aja naik nggak keberapa atau malah ancur ya nggak tahu sekali lagi karena kita cuma hanya membaca memperkirakan kurang lebih segitu dulu mudah-mudahan kalau saya sih pinginnya ya 1200 biar semuanya cuanya banyak Oke salam cuancok Terima kasih.